Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sekalian pada video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana membetulkan bacaan anak-anak kita yang sudah ikroknya tinggi tetapi belum lancar dan disini kita beri kesempatan kepada mereka untuk membaca sesuai dengan kemampuannya adalah ikrok lima ikrok lima halaman 30 baris keempat ya coba diulang ya ini mbak-mbak ini ya yang mana mbak ya coba yang keras bismillahirrahmanirrahim fuh 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 kita memang di saat membenarkan bacaan santri harus dites dulu ini bacaan santrinya ya jadi biar paham mana yang belum pas dan mana yang sudah pas coba diulangin mbak ya perhatikan baik-baik gimana fuh 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 apa Biro Ronya panjang-penek panjang berapa sampai lima ya nah lima Biro D D nya Biro D terus apa Riz Riz apa yang keras Rizqihim ada yang panjang gak ya jadi jelas ya tadi sebelum dibetulkan bacanya begitu sekarang setelah dibetulkan Alhamdulillah lebih bagus coba ulangin sekali lagi mbak coba satu nafas jangan diputus ya kita begini ambil nafas panjang coba satu nafas ambil nafas panjang oke lanjut coba ini kita beri kesempatan untuk baca ada gak yang panjang yang panjang mana coba ya terus oke terus sudah tidak ada gak ada ya ada gak mbak gak ada coba ulangin lagi tasjid ya di tahan dua rokat ala inna ha kurbatullahum ambil nafas sampai satu nafas jangan gak putus il-la 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 kemana il-la coba perhatikan lupa ya apa bacanya ala inna ha kurbatullahum 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 apa lahum lahum ya coba ulangin lagi yang keras ala inna hum ala inna ha kurbatullahum oke sekali lagi biar gak lupa ala inna ha kurbatullahum alhamdulillah ya sadakallah malazim ya sudah mbak alhamdulillah jadi sering dibaca ya mbak biar lancar ya ini ikroknya sudah ikrok lima oke besok ngaji lagi